Setelah 10 hari lagi, Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan belok penyisihan Giala Dunia di Grup F yang akan menghadapi Irak di tanggal 2 Juni dan di tanggal 11 Juni menghadapi Filipina. Ini adalah pertandingan kedua. Dan kedua pertandingan ini akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah PSSI sebelum melakoni pertandingan yang sebenarnya ketika menghadapi Irak dan Filipina akan melakoni pertandingan persahabatan atau pertandingan percobaan akan melawan tim dari Afrika, Tanzania. Ya kita tahu bersama Tanzania juga punya sejarah sepak bola yang mungkin sama dengan Indonesia. Nah kabar terbaru dari skuad Timnas Indonesia yang akan melenggang ke Piala Dunia 2026 nanti pemain-pemain yang telah dan sudah pasti lolos dan ya kabarnya 22 pemain yang akan ikut di penyisian Piala Dunia ini yang seperti kita tahu ada beberapa pemain naturalisasi yang baru. Salah satunya adalah Martin Payes. Dan semalam Martin Payes sudah terbang untuk datang ke Indonesia. Sementara Ratna Oratnangun juga sudah akan datang menyusul Martin Payes. Nah karena sisa hari-hari ini adalah hari-hari yang pastinya membuat kita penasaran sebagaimana tim-tim dari negara-negara sekawasan kita seperti Vietnam karena kemarin terdengar kabar bahwa Indonesia akan melakukan uji tanding melawan Thailand tapi PSSI-nya Vietnam mengirip kabar ke Thailand. Jangan melawan mereka karena mereka bukan tim Indonesia yang sebenarnya. Jadi kita tim yang mana nih? Karena menurut PSSI-nya Vietnam terlalu banyak pemain-pemain yang dari luar yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar ini entah benar entah enggak. Tapi yang jelas tim Scott Gangga Indonesia yang akan berlagak di Piala Dunia penyisian Piala Dunia ini juga adalah tim terbaik dan dream team. Ya semoga saja akan menjadi sebuah generasi bersejarah di sepak bola Indonesia. Itu yang kita harapkan. Dan itu harapan kita bersama. Selanjutnya kita akan melihat konten dari HRT Studio yang menceritakan menjelaskan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti di pertandingan penyisian Piala Dunia. Ini dia liputannya. Yes Alhamdulillah. Martin Paes terbang ke Indonesia untuk urus perpindahan federasi dan gabung timnas Indonesia. Jadi harapan saya sekarang. Begini penjelasannya. PSSI sudah merilis 22 pemain timnas Indonesia untuk menjamu Irak dan Filipina dilanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun ternyata bakal ada dua pemain yang menyusul bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji mengatakan daftar pemain yang sudah dirilis tersebut masih bisa berubah. Dari 22 nama itu kemungkinan masih akan berubah. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum Kitskov, kata Sumarji dilansir dari Kompas. Kompas. Martin Paes menjadi sorotan karena namanya tak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintai Yong. PSSI juga sempat berharap Maarten Paes bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan saya sekarang Martin Paes datang ke Indonesia dan segera mengurus perpindahan federasi menjadi Indonesia. Apalagi Sintai Yong hanya memanggil dua keeper untuk timnas Indonesia. Firasat saya satu slot keeper memang disiapkan untuk Martin Paes. Gimana menurut kalian guys? Apakah Martin Paes bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia atau tidak? Bikin bangga lihatnya. Ado Den Haag U21 sukses promosi ke kasta tertinggi Divisie 1 dalam Liga Pemain Muda usia di bawah 21 tahun. Laga lanjutan U21 Divisie 2 Spring mempertemukan Ado Den Haag dengan SC Heren van U21 pada Sabtu 18 Mei 2024. Pada pertandingan ini Struik langsung turun sejak menit pertama dan menempati posisi sebagai winger. Gol satu-satunya dicetak oleh Annotch George sekaligus memastikan Ado mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Kemenangan ini membawa Ado akhirnya promosi ke kasta tertinggi. Sebelumnya mereka harus degradasi dan bermain di kasta kedua selama 6 bulan. Rafael Struik memang belum mendapatkan menit reguler bersama tim Ado Senior. Dia tercatat baru tampil dalam 3 laga di Kouken Kampion Divisie 2023 per 2024. Namun dia sukses mendapatkan kepercayaan penuh bersama tim Muda Ado. Struik sendiri memang sudah mendapatkan promosi ke tim Senior. Pada U21 Divisie 2 Spring 2023 per 2024, dia bermain dalam 3 laga dan sukses menyumbangkan 2 gol. Selanjutnya pada U21 Divisie 1 Fall 2023 per 2024, pemain kelahiran Leeds Cendam ini cukup tajam dengan meraih 3 gol dari 3 pertandingan. Selanjutnya Struik akan menjalani tugas bersama tim Nas Indonesia jelang FIFA Match dari bulan Juni mendatang. Dia dipanggil Sin Taeyong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina sekaligus laga uji coba melawan Tanzania. Mengejutkan Sin Taeyong lakukan hal mengejutkan ini untuk Indonesia. Sin Taeyong nekat geser Kitkov lawan tim Nas Irak ke sore hari. Hal itu tentu akan menyulitkan bagi para pemain abrowad. Tim Nas Indonesia akan melakoni 2 laga tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda bakal menjamu Irak 6 Juni dan Tim Nas Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bumkarno Senayan, Jakarta. Yang menarik laga kontra Tim Nas Irak akan dihelat pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Jadwal sepak mula itu cukup di luar kebiasaan untuk pertandingan level internasional. Kabarnya waktu Kitkov tersebut merupakan permintaan khusus dari Sin. Belum jelas maksud pelatih asal Korea Selatan itu memajukan waktu pertandingan dari biasanya pukul 19.00. Waktu Indonesia Barat menjadi 16.00 Waktu Indonesia Barat. Majunya waktu pertandingan tentu akan membuat suhu udara di lapangan lebih tinggi ketimbang malam hari. Ini justru berpotensi merepotkan pemain-pemain Tim Nas Indonesia yang merumput di Eropa. Dari 22 pemain yang dipanggil, sebanyak 9 di antaranya merumput di benua biru. Empat lainnya berkiprah di Asia. Total ada 12 pemain Abrowad yang mendapat panggilan kali ini. Bagi 9 pemain dari Eropa, tentu cukup menyulitkan bertanding di tengah cuaca panas. Bermain di malam hari saja, Nathan Chu Aon sudah merasa kesulitan bernafas di laga kontra Tim Nas Vietnam 21 Maret 2024 di SUGBK. Patut dinanti apakah pemindahan waktu Kitschkov melawan Tim Nas Irak itu akan menjadi bumerang atau tidak. Semoga para pemain yang merumput di Eropa dapat beradaptasi dengan cepat. Haji Ragnar Orat Manglouen sedang dalam perjalanan menuju Indonesia jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim Nas Indonesia bakal menjalani dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni 2024. Tim Nas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina. Laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Tim Nas Indonesia memiliki keuntungan sebelum laga ini. Pasalnya tim merah putih bakal memainkannya di kandang sendiri. PSSI menunjuk stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta. Shin Taeyong sudah merilis daftar 22 nama yang masuk dalam skuad Tim Nas Indonesia untuk bulan Juni 2024. Skuad Tim Nas Indonesia dipastikan bakal berkumpul dalam waktu dekat. Mereka bakal melakukan perjalanan dari klubnya masing-masing. Khusus bagi pemain yang berkarir di Eropa, mereka bakal datang ke TC Tim Nas Indonesia usai menyelesaikan musim 2023-2024. Salah satunya dilakukan oleh Ragnar Oratmangelen yang tampil di Fortuna Sittark di Liga Kasta Tertinggi Belanda R-Divisie. Ragnar Oratmangelen telah memamerkan foto sedang berada di Bandara Scipol, Amsterdam, Senin 20 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangelen jadi andalan baru Tim Nas Indonesia di lini depan. Pemain 26 tahun tersebut baru saja menorehkan debut impresif pada laga lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Maidin Hanei. Pada laga tersebut Ragnar Oratmangelen sukses mencetak satu gol. Satu golnya membawa Tim Nas Indonesia menang 3-0 pada malam itu. Kemenangan tersebut memantapkan tim merah putih di posisi kedua kelasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ragnar Oratmangelen baru saja menyelesaikan musim di Liga Belanda. Pemain 26 tahun tersebut tampil 27 kali di Eredivisie musim ini. Bikin bangga lihatnya. Jay Idzis tampil penuh membela Venezia saat menghadapi Palermo dalam playoff seri B. Dan The Dream Team Indonesia akan menciptakan sejarah baru sepak bola Indonesia. Jayalah sepak bola Indonesia. Semangat. Gas pull. Nyala abangku. Channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Selamat menikmati.